Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mampir lagi di channel youtube gue Video kali ini gue mau kasih tips ke kalian Bagaimana cara kita menghemat baterai iphone Jadi, ikuti terus videonya guys Oke guys, kita mulai videonya Tips yang paling sederhana Tips yang paling sederhana agar baterai iphone kita tetap awet adalah Kita masuk ke kontrol panel Kemudian kita nonaktifkan bluetooth Karena biasanya iphone begitu kita nyalakan Bluetoothnya akan aktif Itu yang pertama Dan yang kedua Kita masuk ke setting Kemudian kita cari baterai Nah ini kebetulan sudah aktif Kita harus aktifkan low power mode Ini memang disediakan oleh Iphone Agar baterai kita Bisa awet ya guys Tips yang berikutnya adalah Kita masuk ke kontrol panel lagi Kemudian Kita tekan Yang ini Dan kemudian yang kiri bawah ada airdrop receiving Nah ini kita klik yang receiving off Sehingga airdrop ini tidak aktif ya guys Airdrop ini adalah Fasilitas Iphone untuk mencari perangkat iphone yang lain Jadi kalau kita tidak aktifkan Dia akan terus mencari perangkat iphone yang ada di sekitarnya Itu tips yang ketiga Itu tips yang ketiga Untuk tips yang keempat Kita kembali ke setting Kemudian kita cari general Dan yang di baris keempat itu ada handoff Handoff ini adalah fasilitas iphone ketika kita bekerja dengan perangkat apple yang lainnya Jadi handoff ini untuk mengkoneksikan misalnya dengan macbook dan sebagainya Kalau kita tidak bekerja dengan perangkat apple yang lainnya Jadi kita harus non aktifkan guys Sehingga baterai kita bisa lebih awet Karena si iphone tidak mencari perangkat Dari apple yang lain Untuk tips berikutnya Yaitu Kita cek lagi Kontrol panel Dan kita cek yang ini guys Kadang-kadang Ini kebetulan gue pakai wifi Kalau Kita memang tidak menggunakan wifi Kita non aktifkan wifi Seluler data juga seperti itu Sehingga Sehingga kita Sehingga baterai kita bisa lebih Awet ya guys Kebetulan gue masih pakai wifi Dan tips yang terakhir Kita kembali Ke setting Advertising Dan kita non aktifkan iklan Dan analytics Dari iphone ini Itu kita masuk ke setting Dan kita mencari Privacy Nah Kemudian scroll ke bawah Nah ini ada dua Ada paling bawah Analytics Ini sudah gue non aktifkan ya Nah Kalau aktif seperti ini Kita non aktifkan Jadi ini seperti Mengirim Analitik penggunaan iphone kita Di samping itu Untuk Advertising Kita harus Hidupkan ya guys Sehingga iPhone bisa Men tracking limit Dari setiap iklan Yang Kita terima Jadi itulah Tip Singkat Untuk Membuat Baterai Iphone kita Awet ya guys Terima kasih udah nonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax